Setelah mendengarkan pandangan umum dari beberapa fraksi Dewan, Pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili Wakil Gubernur Jambi Farhuri Umar menyampaikan perencanaan dan kejelasan dari Ran Perda Perubahan APBD Provinsi Jambi. Dalam paparannya, Wakil Gubernur menyebutkan saat ini Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran Rp364 miliar hanya untuk kebutuhan peralihan ribuan pegawai dari kabupaten kota ke provinsi. Tapi pernyataan fraksi ini terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana salah satu implikasinya adalah penambahan PNS yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 6.334 orang PNS. Dengan estimasi kebutuhan pelanja pegawai yang harus dianggarkan adalah sebesar Rp364,85 miliar per tahun terdiri dari belanja gaji dan tunjang. Sementara itu terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau, Wakil Gubernur Farhuri menjelaskan dilakukan pada 6 lokasi yang strategis yang terdapat di kota Jambi yang terdiri dari kawasan Ancol, Tugu Juang, Masjid Agung, X-Arena MTQ, Taman Angrek, dan kawasan Danau Sipin. Penyusunan perencanaan dokumen tersebut disamping untuk meningkatkan nilai estetika kawasan strategis yang ada di kota Jambi dan terkait dengan penyediaan ruang yang lebih kondusif untuk berbagai aktivitas masyarakat. Suci Mahayanti, Jambi TV Terima kasih. Terima kasih.